Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara Terkasih dimanapun berada Kembali dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara Sebelum kita kembali lagi dengan berbagai macam kegiatan kita di hari ini Kembali kita melanjutkan perenungan kita Dari ucapan Tuhan Yesus di kayu salib Dan hari ini kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-19 Ayat yang ke-28 Demikian firman Tuhan Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah Ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Aku haus Bapak Ibu Saudara Terkasih Kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus ini Kita bisa melihat bagaimana secara manusiawi memang Situasi kondisi yang dialami Tuhan Yesus Bukan saja penderitaan secara fisik karena sakit Akibat dari luka tetapi juga Dia mengalami situasi kondisi yang sekali lagi bisa dikatakan dehydrasi Ya haus sekali kalau kita mencoba membayangkan ya Perjalanan Tuhan Yesus dari Yerusalem sampai Bukit Golgotha Lalu dalam proses dia dipaku di kayu salib Wah begitu luar biasa penderitaannya Sehingga perkataan haus, aku haus itu menjadi sebuah hal yang wajar Ya dalam arti bahwa memang ya sebagai manusia Dia dalam situasi tersebut bukan saja menderita sakit secara fisik Tapi dia juga mengalami kehausan Yang menarik bahwa dalam beberapa penafsiran Di sana dikatakan bahwa di dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 Yesus diberikan minuman anggur bercampur dengan mur Tetapi juga dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 34 Yesus juga dikatakan diberikan anggur bercampur dengan empedu Memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa prajurit Untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh orang yang dipaku di kayu salib Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menolak Dia tidak mau dengan alasan ya tentunya Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah penderitaan yang memang harus menjadi bagian yang harus dialami Dia betul-betul mau merasakan bagaimana penderitaan yang dia alami Akibat dari dosa yang dia pikul itu Tapi yang menarik dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 36 Kembali Tuhan Yesus diberikan minum anggur asam Ini merupakan minuman bagi para pekerja di ladang menurut catatan ya Bagi tentara di kelas rendah untuk membasahi keronggungan dari bibirnya yang kering Sehingga dapat kita melihat juga bahwa dehydrasi Atau rasa haus yang dialami oleh Tuhan Yesus begitu rupa Dan dari pelajaran ini Dari situasi kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus Ini apa? Seperti Tuhan Yesus yang menolak anggur Yang dicampur mur atau empedu Untuk mengurangi rasa sakit secara fisik Kita pun sebagai orang percaya Dalam menjalani kehidupan ini Mungkin kita juga mengalami situasi-situasi yang tidak mudah Sebagai orang percaya Ada tantangan, ada pergumulan hidup Ada masalah-masalah yang memang Tuhan izinkan kita alami Ada salib yang harus kita pikul sebagai orang percaya Ada penyangkalan-penyangkalan yang harus kita jalani sebagai orang percaya Dan itu membuat kita tidak nyaman Ya mungkin sebagai manusia mungkin kita merasa menyerah Dan mungkin juga kita ingin cari jalan pintas mungkin ya Untuk menyelesaikan setiap persoalan tersebut Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus Bahwa jika Tuhan izinkan itu terjadi Mari kita menjalani itu semua dengan penuh sukacita Minta pertolongan daripada Tuhan Minta kemampuan daripada Tuhan Kalau memang situasi tersebut Atau situasi sulit tersebut Tuhan izinkan agar kita belajar sesuatu Mari kita belajar sesuatu Jangan sampai kita mencari jalan pintas Artinya kita memakai pikiran kita sendiri Atau memberikan kesempatan kepada hikmat dunia untuk menolong kita Mari kita sekali lagi menghayati masa-masa prapaskah ini Dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman kita Meskipun kita harus mengalami situasi yang sulit Mari kita jalani itu dengan penuh sukacita Tanpa mengeluh tapi dengan ucapan syukur Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami kembali lagi belajar bagaimana Keberadaanmu sebagai manusia saat dikayu salib Tidak membuat engkau menyerah Atau ingin mengambil jalan pintas Untuk mengurangi rasa sakit yang engkau derita Sehingga kami kembali lagi dapat belajar Bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami Jika engkau izinkan itu terjadi Mampukan kami agar kami sungguh-sungguh dapat melewati itu semua Dengan penuh sukacita Tidak mengandalkan kekuatan kami Tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran dari dunia Tapi sungguh-sungguh kami mau belajar apapun yang kami alami dalam kehidupan ini Baik itu kepedihan Baik itu sakit Maupun penderitaan Terima kasih Bapak Ini doa kami Kami berdoa Kira-kira Tuhan menolong kami Dan memberkati apa yang kami kerjakan Dan orang-orang kami kasihi Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tuhan Yesus kami sudah berdoa